BEDAH SEPATU JAMET KUPROY TAPI BUKAN FANS Halo guys, Dimas disini dan hari ini kita bakal balik lagi di bedah-bedahan sepatu dan buat kali ini kita bakal bedah sesuatu yang lumayan klasik FANS OLD SCHOOL ini icon klasik banget lah kalo boleh dibilang dari muda sampe tua rata-rata tau atau setidaknya pernah punya dan pernah suka sepatu ini di hidupnya kalo kalian tinggal di Indonesia ya gue gak tau sih, mungkin sebagian besar di kota-kota besar yang gue temukan minimal-minimal pernah ikut ngerasain lah, nyicipin lah culture-culture FANS ini sebelum kita mulai ke pembahasannya gue mau sedikit recap dulu tentang sejarah FANS yang gue juga jujur baru tau akhir-akhir ini kalo ternyata sejarahnya itu keren banget jadi jaman dulu tuh FANS didiriin sama keluarga FANDORSEY dan awalnya ini tuh sepatu yang ngambil posisi sebagai sepatu custom tapi terjangkau gini gue kasih gambaran, lu kalo pagi-pagi dateng ke tokonya keluarga FANDORSEY buat milih sepatu gitu ya, buat pesen sepatu lu gak akan bisa langsung bawa pulang tapi kemungkinan besar lu akan bisa dapet sepatunya dalam 24 jam ke depan kenapa? karena setelah lu pesen, keluarga FANDORSEY bakal bikinin custom sepatunya sesuai sama keinginan lu mulai dari jenis uppernya, warnanya, dan lain-lain sebagainya di custom itu keren banget men karena ya hampir gak ada sepatu kayak gitu lagi kan sekarang dan hanya butuh 24 jam aja kira-kira guys dan sejarahnya berlanjut dimana FANS ini kemudian dikenal sebagai sepatu scatters padahal awalnya FANS ini tuh dibikin untuk semacam boat shoes ya jadi sepatu yang dipakai di geledak kapal ya kalian bisa bayangin deh selicin apa kalau lagi naik kapal di lautan ya gak sih? nah mungkin karena grip yang bagus itu lama-lama KULTUR SNEAKERS mulai tertarik dengan FANS ini atau FANS-FANS salah dimana FANS itu akhirnya jadi andalan anak-anak skate buat jadi sepatu tempur mereka yang dimana kalau kalian perhatiin nih soalnya yang karat ini lumayan nge-grip permukaan skateboard ya dengan baik lah lanjut ke dekade dan tahun-tahun selanjutnya ya FANS itu juga mulai meng-approach kultur-kultur musik dimana skena-skena musik baik itu underground dan musik-musik yang lain lah itu banyak banget mengenal FANS ini sebagai sepatu perform mereka atau sepatu yang dipakai mereka untuk datang ke konser-konser makanya kalau kalian ngaku anak skena sejati gak lengkap artinya kalau kalian belum pernah cobain FANS ini karena ya kemungkinan besar artis-artis favorite kalian di tahun 80-an, 90-an gitu ya mereka rata-rata banyak banget sih yang pada pakai FANS kalau kalian kuliah di tahun 2000-an sampai 2010-an pasti kalian pernah ngalamin yang namanya kuliah kanan-kiri pakai FANS bahkan mungkin kalian sendiri user FANS-nya gue gak menyalahkan karena gue ngerti banget gimana looksnya, klasiknya si sepatu ini dan ikoniknya si sepatu ini sampai bener-bener punya tempat spesial lah di hati para anak-anak muda di jaman itu nah gue gak tau kalau sekarang karena kalau gue liat di tahun 2020-an ini trend sneakers itu bener-bener berubah banget ya dan anak-anak yang kuliah di tahun-tahun segini itu gak cuma sekedar FANS converse aja tapi udah berambah ke area-area local pride misalnya technical shoes yang macem sepatu-sepatu running ada yang pakai dog mart juga dan yang lain-lain jadi gue ngeliatnya juga bener-bener sesuatu yang berbeda lah di tahun 2020-an ini mungkin kalian yang masih kuliah di tahun-tahun ini bisa ikutan komen apakah kultur anak kuliah pakai FANS itu masih booming? yang jelas gue menemukan FANS ini tuh agak bergeser dengan trendnya karena banyak banget yang akhirnya memutuskan buat mengkawain FANS dan banyak juga masyarakat yang ingin pakai FANS hanya sekedar mereknya aja akhirnya mereka-mereka ini beli FANS KW dan makanya dengan bangga ya siapa lagi kalau bukan jamet-jamet kupro yang gue maksud ya awal tadi ya karena meskipun gue bukan user FANS tapi gue sangat-sangat respect sama sepatu satu ini nah ini gue jelasin kenapa sebagiannya karena siluetnya yang ya klasik lah kalau gue boleh bilang terus widthnya yang lebarnya ini tuh lumayan oke lah untuk mengakomodir kaki orang-orang Indonesia yang rata-rata memang lebih lebar gitu ya untuk stylingnya pun ya lumayan banyak ya mulai dari gaya-gaya denim pakai chinos gitu ya dan celana kain itu sebenarnya bisa masuk-masuk aja ke kultur FANS ini kalian mau kesana-kesini pakai FANS tuh bisa banget cuma satu sih yang menurut gue agak ganggu kalau kalian pakai FANS itu ke kondangan yes kalau kalian ke kondangan atau nikahan pakai FANS itu bikin uno deh nah kita gas aja kali ya bedah sepatunya langsung di bedah sepatu kali kita mulai jumpa di video selanjutnya Oke guys, ini dia Vans Old School. Dan, ya seperti ekspektasinya, Vans memenuhinya semua dengan baik sih. Mulai dari bagian pertama yang langsung menarik perhatian kita itu, ya bagian suede-nya ya. Di bagian 2 box-nya, di mana ternyata suede-nya yang dipakai itu suede asli kok. Dan emang masih bagus? Masih sebagus itu dan semulus itu. Bener-bener memuaskan lah kalau menurut gue. Terus, kalau kita mundur lagi sedikit, ke bagian sini, ini stripe di sini yang di bagian hole buat tali sepatunya, itu juga pakai suede asli yang sama. Bahkan buat bagian heel-nya pun sama. Perbedaannya, kalau gue raba, emang bagian ini, bagian heel-nya emang agak lebih mati sedikit sih, atau lebih kasar sedikit sih. Tapi, menurut gue nggak masalah, karena masih cukup lembut, masih cukup enak, apalagi buat barang old stock kayak gini. Ini, ini good job sih kalau menurut gue. Bagian yang agak sedih, tapi ya as expected, karena dari awal pun gue udah punya ekspektasi rendah lah sama stripe bagian sini itu udah jelas pakai kulit sintetis. Buktinya di apa? Buktinya di cracking dan meleteknya ini. Yuk kita meletekin sama-sama yuk. Nah, kemudian buat bagian lining, yang pakai leather juga sama, pakai kulit sintetis. Gue agak sedih sih, karena gue berharap emang ini semuanya bisa pakai leather asli, apalagi price point-nya fans sekarang itu lumayan tinggi. Gue terakhir cek itu sudah mendekati angka 1, bahkan sudah melewati angka 1 buat beberapa artikel. So, ya gue berharap bisa dapet sesuatu yang lebih. Tapi, nggak kecewa-kecewa banget sih, berhubung rata-rata emang di price point segini, ada detail-detail yang tetap pakai kulit sintetis. Dan, disinilah gunanya reparasi. Karena, mungkin kita sebagai tempat reparasi tidak kesulitan sih buat mengganti beberapa bagian-bagian upper yang masih pakai kulit sintetis untuk kemudian diganti dengan kulit asli. Kalian bisa klik link di bio kita atau di description box di bawah untuk penggantian seperti ini. Oke, lanjut lagi ke bagian samping, dimana disini itu seperti kita expect adalah canvas. Ya, canvasnya nggak buruk. Sama sekali nggak buruk, cenderung halus, enak sih dipegang, nyaman. Kalau gue boleh bilang sekelas lah sama uppernya, converse yang kemarin kita udah bedah ya. Cuman, perbedaannya itu satu. Feel-nya converse itu sedikit lebih lembut daripada punya fans ini. Tapi, nggak masalah lah. Nggak terlalu ganggu kalau menurut gue. Dan, kalau kalian perhatiin, ini tuh upper canvasnya sedikit lebih tipis ya dibanding sama converse yang pakai dua layar atau tiga layar gitu kemarin. Sama di bagian ininya nih, di bagian lidahnya, kalian bakal menemukan extra padding dengan gusa seperti ini. Ini, of course, menambah kenyamanan sedikit, tapi ya nggak terlalu haru-haru juga. Overallnya buat upper dengan berbagai kekurangan, tapi gue masih feel positif lah, masih feel good lah dengan sepatu ini. Karena, bagian terpentingnya itu adalah secara shape, secara kerapihan, itu tuh wah luar biasa banget. Gue, kalau kalian pernah pegang fans yang ori, itu pasti ngerti ya kenapa. Soal kerapihannya, presisinya, itu semuanya good, semuanya on point. Beda sama KW-KW murah yang kalian mungkin bisa dapet di bawah 300 ribu gitu di marketplace. Sayang banget sih. Dan, kalau dibandingin sama brand-brand lokal, ya konstruinya sama, sama ini, ya sama-sama vulkanisir juga. Gue ngerasa hasil eksekusinya fans itu somehow lebih superior. Ya, wajar sih ya. Mungkin karena pengalamannya yang udah jauh lebih mumpuni di fans ini. Nah, kita mulai masuk nih, ke bagian dalemannya dan konstruksinya. Di bagian sini, tidak aneh, Helen sudah pasti mendapatkan ini ya, kanvas lagi untuk insole-nya. Melapisi bagian insole yang kayak gini nih. Ini, ini busak. Dibilang empuk, iya lumayan empuk. Tapi jangan expect super empuk banget juga, kayak conference kemarin. Enggak. Kekurangannya, kekalahannya fans ini, kalau dibandingin sama fans kemarin adalah soal keumpukannya. Tapi, kayaknya orang yang cari fans juga memang nggak expect soal keumpukan ini banget sih. Kecuali, nyarinya yang pro-series, bener nggak? Nah, di sini kalian bisa lihat ya, bagian insole-nya itu ada 4 lapisan. Yang pertama, itu adalah lapisan ini. Kemudian lapisan busanya. Dan kemudian ada busa kedua, di tengah-tengah sini. Yang lebih keras daripada busa di atasnya. Kemudian ada bagian seperti cardboard ini. Apa ya? Bahannya ya, cardboard sih, bener. Artboard ini yang mengeraskan, menukuhkan seluruh konstruksi insole-nya. Soal keumpukannya mungkin biasa aja, gitu ya. Tapi, gue ngerasa ini tuh konstruksi insole yang solid banget. Gue udah berdekan first ventella gitu ya, untuk sepatu-sepatu model vulkanisir begini. Dan, mungkin gue kasih lihat ke kalian aja ya, perbedaannya masing-masing di video yang di-insert sama editor kita kali ini. Gimana ya, gue sebenarnya penggemar converse. Tapi, gue lakuin untuk urusan kesolidan, urusan kemantapan gitu ya, dari soal konstruksian. Ini tuh, apa ya? Menang sih kalau gue bilang ya. Bener-bener solid banget lah, meskipun gampuk. Solid banget. Oke nih. Untuk konstruksi, ya udah expect di atas 5 tahun lah tahannya. Dijamin kayaknya bagus kali ya kalau konversi yang ori. Paling masalahnya fans itu, itu bukan di konstruksi sepatunya ya. Tapi, masalahnya itu di uppernya ya. Ya, bladu setnya mulai memudar. Ya, gitu-gitu aja temen-temen ya. Itu, solusinya cuma satu sih. Kalau udah kayak begitu di repern aja. Nah, kalau untuk di soalnya, masalahnya bukan tanpa masalah. Tapi, tetap ada. Dan, itu pun menurut gue sih, masih kerusakan yang relatif ringan gitu ya. Nggak terlalu ganggu. Misalnya aja, kayak bagian foxing disininya, ini ya pasti bakal lepas sih. Setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tergantung pemakaian kalian sekeras dan seberat apa. Atau bagian ini nih, heelnya nih yang paling sering jebol. Jadi, bagian sini lepas dari foxing-foxing sampingnya, itu aja sih masalahnya. Ya, gimana ya? Meskipun hal itu tuh pasti kejadian. Gue ngerasa fans itu tuh lebih solid gitu. Daripada temen-temennya yang lain yang pake vulkanisir, bahkan dibanding sama converse. Karena, kalau kalian lihat, ini gue coba ukurin ya. Bagian foxing-nya si fans itu, itu lebih tebal daripada punya converse. Ini, yang pake vulkanisir, bahkan dengan foxing yang sedikit lebih tebal. Terus, kualitas lamp yang kalau gue lihat sih, lebih kuat sedikit gitu ya dari converse. Dan, apa ya, feel-nya tuh beda lah. Nah, kalian coba main ke store fans yang ori ya. Pegang, rasain, terus main ke store converse misalnya. Itu, kalian langsung pegang barangnya, pasti langsung kerasa beda gitu. Si foxing-nya, si soul-nya itu, ya lebih ini aja. Lebih solid aja gitu. Dan, gue rasa memang fans ini adalah rajanya sepatu vulkanisir sih. Nggak komplain dari segininya. Bahkan, kalau kalian lihat, sampai dalam-dalamannya juga. Ini, pake strobil stitch yang meskipun jumlahnya itu nggak rata, gue akan kasih sedikit penjelasan kenapa. Dan, menurut gue, itu make sense. Mulai dari bagian sini nih. Bagian belakang samping itu jaraknya rata-rata agak renggang dan sama. Barulah di bagian depan lebih rapat. Karena, ini untuk mengejar durabilitas dan lebih kuat gitu ya merangkatnya di bagian-bagian ini. Terutama, karena bagian depan ini kan cenderungnya aktif ya. Banyak pergerakan lah di bagian toe box kalian gitu. Makanya, butuh pengamanan yang lebih ekstra, lebih secure di bagian ini. Overall sih, menurut gue semuanya positif. Masalahnya itu cuma satu. Menurut gue, seluruh kualitas sepatu ini, ini tuh bisa didapatkan di angka 1 juta. Bahkan, mungkin di sekitaran angka 500-600 ribu. Harga retail. Nah, ketika sekarang kita lihat harga fans, itu sudah menyentuh angka 1 juta. Bahkan lebih, itu tuh buat gue agak sedih sih. Karena, gue merasa mulai, gimana ya, sayang aja gitu duitnya. Boleh dibilang overpriced, boleh banget. Karena di angka segitu, kalian mungkin bisa dapet sesuatu yang jauh lebih empuk. Jauh lebih long lasting mungkin misalnya. Tapi ya, balik lagi. Silhouette classic fans ini yang susah buat didapetin. Ya, karena ya, you get what you want gitu. Buat sepatu ini, nggak ada yang salah. Sama sekali, cuma satu aja. Gua cuman sedih aja mempermasalahkan kenapa sih fans lu masih pake kulit sintetis ketika harga lu udah naik-naik gitu. Tanyaan selanjutnya, buat kenyamanan. Di upper-nya ini, gimana ya? Untuk kenyamanan, breathability-nya jelas jelek. Karena apa? Karena ya memang nggak pake bahan mesh atau knit yang sangat-sangat breathable. Tapi pake bahan kanvas yang panas, pak! Ya, lumayan panas lah. Kalau kalian yang pake fans, pasti ngerti gimana panasnya dari keringetan di kaki kalian di dalam sepatu ini. Masih bearable lah. Nah, segimana sih empuknya? Gua mau kasih tes drop ball buat sepatu ini dan kalian bisa bandingin sama sepatu-sepatu vulcanizer yang lain yang udah pernah kita tes. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Fans ini tuh punya bounce yang menarik gitu ya. Agak sedikit lebih tinggi. Meskipun dia nggak empuk, dia punya bounce yang lumayan. Artinya, ketika kalian memijak kaki kesini dan ada energy return gitu lah sebagiannya, energy return-nya agak lumayan gitu. Kalau gua perhatiin bahkan dibanding sama suatu vulcanizer yang lain. Ngomongin keumpukan, so, gua langsung aja tas durometer dan kira-kira segini dia hasilnya. Di bagian depannya yang murni, bener-bener foam aja, kurang lebih angkanya segini. Dan di bagian belakang yang ada gabungan foam keras dengan foam empuk, itu kurang lebih segini. Jadi, emang bagian depannya itu lebih empuk lah daripada bagian belakangnya. Untuk konsolnya sendiri sih lebih keras daripada punya Converse, tapi nggak buruk juga. Kita buktikan dengan angka segini ya. Lebih keras dikit lah daripada Converse, tapi menurut gua masih nggak ganggu. Karena ya kalian tetap akan break in ini sepatunya. Dan setelah pemakaian beberapa lama, mungkin 2-3 bulan, si solnya juga bakal lebih nyaman kok. Jadi, no worries lah kalau menurut gua. Ketika kita harus kasih kesimpulan dan kita kasih rating untuk sepatu ini, gua akan kasih sepatu ini rating 8. Yes, meskipun kenyamanannya di bawah Converse, itu tuh dikompensasi oleh craftmanshipnya yang menurut gua di atas kompas. Dan juga penggunaan beberapa material yang kerasa lebih premium, lebih bagus, dan lebih long lasting daripada Converse. Akhir kata nih kesimpulannya, ini mungkin bakal sedikit mengejutkan sih buat kalian. Dan kalau kalian pengen estetika seperti fans ini, dan kalian nggak pernah nemu nih fans saat diskon, apalagi yang ori gitu di detail-detail resmi, gua pribadi sih ngerasa ya, juga fans juga nggak apa-apa ketika kalian punya alternatif-alternatif lain, seperti contohnya yang kita berbeda, itu Ventella. Nah, Ventella ini jujur, meskipun dari segi hasil craftmanship gitu ya, rapi dan yang lain-lain masih kalah di bawah fans, tapi yang kayak gini tuh worth the price kok, harganya sangat worth sekali. Sebagai mungkin gini ya, ketika kalian punya budget terbatas, pengen nembak, pengen cari yang seperti fans gitu ya, nah yang kayak gini tuh udah sangat worth it sekali, daripada kalian beli kaweannya fans, bener nggak? Akhir kata, mungkin gua dimasuk dulu diri, dan sekian untuk bedah sepatu fans kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tinggalin juga komen tentang kedapat kalian soal video ini, atau kalian mau request bedah apa lagi selanjutnya.